Hai guys, jumpa lagi bersama Oprec Channel. Kali ini saya akan mencoba game Kamen Rider Seiji No Keivu di chipset Snapdragon 460. Di sini saya menggunakan Eidher S-Tex 2 versi 154248 mod by Blackhawk. Oke guys, langsung saja kita mainkan gamenya. Sebelum mulai gamenya kita masuk menu settingan dulu ya guys. Di pengaturan sistem. Tingkat siklus pilih 75%. Pelewat siklus pilih normal. Multi-Treaded kita ceklis. V1 Instant kita ceklis. Di pengaturan grafis. Perender GPU pilih OpenGL. Tingkat resolusi standar. Tekstur preloading penuh. Mode download non-aktifkan. Aspek rasio pake yang lebar. Pack wet screen bisa ceklis atau matikan. Shader VA matikan. CAS hanya mempertajam. Pemuat pengganti tekstur ceklis. Pengaturan audionya kita pakai Ashin's Mix. Oke guys, kita lanjutkan gamenya. Saat mode perekaman fps berkurang 1 sampai 5. Mengakibatkan sedikit melambat saat direkam. Toggle turbo bisa diaktifkan untuk menambah kecepatan fps-nya. Masih! Terima kasih telah menonton! Game ini masih memiliki bugs grafik yang belum bisa dihilangkan, tapi masih lumayan enak dimainkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video Oprec Channel selanjutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!